Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah genre reading untuk jeda Taurus ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk peredit dari pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober 2024. Oke, reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusunkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, yang pertama ada kartu Page of Wands, terus Ace of Cups, 2 Tongkat, The Star, 7 Pedang, Page of Cups, Queen of Wands, 10 Coin, dan 9 Coin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu dulu ya, Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu Page of Wands, Ace of Cups, dan 2 Tongkat. Oke, jadi sepertinya sekitar bulan September kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi merasa terinspirasi Nitorus ya. Jadi ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, ya mungkin lagi semangat untuk mengejar tujuan dan impian masing-masing. Sambil apa? Sambil mempergunakan Intuissimo Ace of Cups. Jadi artinya kan tu lagi belajar untuk menggunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan apapun juga dalam kehidupan kalian akhir-akhir nih. Dan di bawahnya lihat ada kartu 2 Tongkat, rencana baru nih. Jadi kira-kira apa rencanamu Taurus sekitar bulan September? Jadi memang ada yang lagi mencoba untuk menyusun sebuah rencana baru, strategi baru. Misalnya mungkin rencana mengenai keluarga, rencana keuangan, rencana untuk pindah kerja, ya rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa rencanamu sekitar bulan September kemarin, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk pindah sekarang dari pertengahan Oktober hingga ke akhir Oktober. Kartunya The Star, 7 Pedang, dan Page of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya untuk pindah kali ini, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba nih untuk mengejar sebuah harapan dalam kehidupan kalian. Ya, jadi kira-kira apa harapanmu kali ini, Taurus. Nah, jadi hatimu itu lagi merasa tergerak, ya, termotivasi, merasa lebih pede, lebih optimis untuk mengejar harapan tersebut. Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan untuk pindah kerja, ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki sesuatu hal, ya, dan lain-lain. Di tengah-tengah lihat ada kartu 7 Pedang. Jadi sepertinya memang ada sebuah rencana baru, strategi baru yang masih akan kamu kembangkan secara diam-diam, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu juga, ya, Taurus, untuk periode kali ini. Dan semuanya itu masih kamu hadapi sambil mempergunakan intuisimu, Taurus, Page of Cups. Jadi silahkan gunakan intuisimu ketika akan mengambil tindakan dan keputusan apapun juga untuk periode sekarang, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk future masih akan datang sekitar bulan November. Kartunya Queen of Wands, 10 koin dan 9 koin. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Arias, Leo, dan Sagittarius. Jadi ceritanya untuk bulan November memang ada semangat tinggi dalam dirimu, Taurus. Tiba-tiba ada ambisi besar, gitu ya, yang perlu untuk diwujudkan. Jadi kira-kira apa ambisimu sekitar bulan November nanti. Dan pikiranmu sepertinya masih fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan Taurus. 10 koin, ya, misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga, misalnya, ya. Mungkin lagi mencoba untuk menciptakan kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian nantinya. Dan lihat, di bawahnya ada kartu 9 koin. Jadi ceritanya pikiranmu masih fokus ke dalam segi finansial dan keuangan. Mungkin lagi fokus untuk memperbaiki keuangan, mencoba untuk mengejar target keuangan, mungkin ada juga yang lagi mencoba mengambil keputusan penting soal finansial dan keuangan nantinya. Bagian lain, jangan lupa, kartu 10 koin juga melembangkan abundance, kelimpahan, jadi cukup bagus energinya. Jadi untuk bulan November memang ada yang tiba-tiba akan menikmati semacam kelimpahan materi, gitu ya. Jadi kondisi keuangan akan terasa lebih stabil, lebih lancar nantinya. Ya, lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Ya, sebentar. Oke. Oke. Oke, Taurus. Sekarang kita mulai. Oke. Oke, yang pertama ada kartu 10 cawan kebahagiaan. Jadi artinya memang ada target kebahagiaan yang sedang kamu kejar akhir-akhir ini sambil menggunakan semangat baru mu tadi. Page of Wands. Jadi kira-kira apa target mu? Ya, misalnya mungkin lagi mengejar target dalam hubungan cinta, target soal pekerjaan, soal keuangan sekitar bulan September kemarin. Dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Wands. Kartunya sampai muncul dua kali ya. Jadi memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus memperbaiki keadaan, semangat untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seseorang, semangat untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian sambil menggunakan intuisimu kembali Ace of Cups. Oke? Di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan. Keinginan. Jadi kira-kira apa keinginanmu, Taurus? Jadi memang ada upaya gitu ya untuk mengejar sebuah keinginan sambil menyusun sebuah rencana penting tentunya. Ya, dua tongkat. Jadi kan itu lagi butuh rencana baru, strategi baru untuk mengejar sebuah keinginan. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan September, Taurus. Oke? Sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Yang pertama kartunya 9 pedang. Jadi hati-hati memang ada yang lagi merasa overthinking gitu ya. Mungkin lagi kepikiran terus mengenai target yang sedang kamu kejar. Jadi perlu memang untuk berpikir positif, berpikir lebih tenang. Soalnya memang ada harapan baru yang perlu dikejar di sini ya. Ada star. Jadi memang kartu lagi lagi fokus untuk mengejar sebuah harapan dalam kehidupan kalian. akan tetapi di sisi lain memang ada yang lagi merasa overthinking. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang kembali Taurus. Di tengah-tengah lihat ada kartu Queen of Wands, Siratu Pedang. Jadi memang akan itu lagi mencoba berpikir cerdas menggunakan ketajaman pikiranmu, kecerdasan pikiranmu untuk menyusun dan menjalankan sebuah strategi penting dalam kehidupan kalian nantinya. Tujuh Pedang. Dan di bawahnya ada kartu delapan cawan. Jadi artinya pikiranmu lagi fokus ke arah masa depan juga Taurus. Mungkin dikarenakan ada target yang perlu dikejar di start tadi. Bagian lain sepertinya memang kartu lagi mencoba untuk mengatur ulang rencana masa depanmu sambil apa? Sambil menggunakan intuisi mu tadi. Page of Cups. Oke? Sekarang kita lihat energimu untuk bulan November ya. Yang pertama kartunya 10 pedang. Akhir dari sebuah masalah. Jadi artinya memang akan ada lagi semangat tinggi untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa nih yang perlu diselesaikan sekitar bulan November nanti. Dan di bawahnya ada kartu 6 tongkat. Jadi memang ada yang sepertinya akan menikmati semacam keberhasilan baru terutama yang berkaitan dengan segi keluarga dan keuangan. Ya cukup bagus energinya. Jadi memang ada kelimpahan yang akan kamu alami. Mungkin ada keberhasilan juga yang akan kamu dapatkan sekitar bulan November. Dan terakhir di bawahnya ada kartu will. Will of Fortune. Jadi ada perubahan besar nih Taurus yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan ke arah yang lebih baik ya. Bahkan tidak menutup tidak menutup kemungkinan sepertinya ada keberuntungan besar keberuntungan baru yang akan kamu nikmati untuk bulan November yang akan datang. Ya cukup bagus energinya. Sementara itu untuk berada sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Oktober bisa disimpulkan pikiranmu sangat tajam sangat cerdas untuk menjalankan sebuah rencana penting ya tujuh pedang jadi kira-kira apa rencanamu kali ini sementara bagian lain sepertinya memang ada harapan baru yang perlu dikejar besar jadi hati-hati perlu untuk berpikir tenang berpikir lebih positif nantinya ya. Oke teman-teman guys kita dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa